Presiden Jokowi Dodo mengakui adanya pelanggaran HAM berat yang terjadi pada berbagai peristiwa di Indonesia. Hal itu disampaikan Jokowi usai menerima laporan Tim Penyelesaian Non-Judisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat di Masa Lalu atau PPHAM di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu Lalu. Selain menyampaikan rasa simpati dan empati pada korban dan keluarga korban, ia menegaskan pemerintah akan mengupayakan pemulihan hak-hak para korban. Saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Menurut laporan PPHAM, ada 12 peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Di antaranya peristiwa 1965-1966, peristiwa penembakan misterius 1982-1985, peristiwa Telang Sari Lampung 1989, peristiwa Rumah Gedong dan Posat Isti Aceh 1989, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti dan Semanggi I dan II 1998-1999. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan pelanggaran HAM berarti masa lalu yang terjadi sebelum tahun 2000 diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc atas persetujuan DPR. Sementara pelanggaran HAM yang terjadi setelah tahun 2000 diselesaikan melalui pengadilan HAM biasa. Pemerintah telah mengadili empat kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, namun keempatnya ditolak dengan alasan kurang bukti untuk dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat. Mengacu pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM berat harus diproses secara yudisial tanpa ada waktu kadalu warsa. Maka Mahfud mengatakan penyelesaian non-yudisial ini tidak akan menghentikan proses yudisial yang tengah berlangsung. Maka kami akan terus usahakan itu dan persilakan Komnas HAM bersama DPR dan kita semua mencari jalan untuk itu. Jadi tim ini tidak menutup dan mengalihkan penyelesaian yudisial menjadi penyelesaian non-yudisial. Bukan, yang yudisial silakan jalan. Pemerintah menekankan upaya-upaya agar pelanggaran HAM berat tidak lagi terjadi di Indonesia.